Wow, benar ya? Ini adalah berita ini masalah evaluasi itu Karena kan kemarin sempat ada kecelakaan Jadi saking rame ini Terus kemudian banyak pengunjung yang memang tidak mengetahui medannya Seperti yang ada di Papuma, apa yang ada apa? Nah, ternyata ada salah satu kendaraan yang remi blong Luz, akhirnya nabrak poro pengunjung lainnya Dan ada yang satu meninggal ya? Mungkin ini yang menjadi evaluasi Jadi mudah-mudahan lah ke depannya pasti seperti itu Jadi, ya nge-monggo, ini urusan yang berwenang Misalnya PMK, Dinas Pariwisata, pengelola atau ke Papuma Dinas Perhubungan, Kepolisian Ayo, ayo, rembukan apa cara ini Ceknya besok, misalnya tempat wisata itu yang gratis Ini duduk cuma gratis, duduk cuma meringankan warga atau pengunjung Tidak mengetahui duit, tetapi juga menjamin keamanan dan keselamatannya Betul Berarti ini tips-tips untuk pengunjung, pengendara itu Yang mengetahui kendaraan, prima atau tidak, tidak cukup untuk mereka mudah saja Tapi pas melancong, harus mengetahui sisa Ini sedalannya api, Pak Puma Tapi kalau kendaraan itu, ya Tidak pas Tidak pas Ya, ya, sisa Menurutnya ada orang ini Tidak ada orang ini, ya Kalau yang sampai diwisata, ngejak keluarga Otomatis kan, sampai diwisata, menyiapkan peralatan sarana dan prasaranan Betul Sekiranya mobil, angkutan ini, sampai dikati, dikati keluarga itu tidak tepat Berarti sampai diwisata, tidak tepat Kan sampai diwisata, karena membawa keluarga Ojuk sampai, sampai niat diwisata, ternyata malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Tidak cuma keluarga nising Loro Kabe, tetapi juga mengakibatkan pengunjung yang lain Loro Kabe Nah, betul Nah, anjanya kan di dunia ini agak ada yang gratis Anjanya benar, program gratis, tiket masuk Tapi kan pasti berdampak dengan regol-regolian Betul Kayak fasilitas penghinapannya Kulinerin, gunung warung-warung Kan pasti melunggah sih, santo Iya, iya Nah, kalau kita butuh dikati ulang Salah si jenis, kalau ada sambatannya Poro bakul kuliner dikono Sambatan poro-poro? Ada pajak Pajak nanti? Saya katanya, kalau ada poro bakul kuliner Ada berita nih? Ada ini loh, Jack Seminggu semarinnya Riyoyoan Suasana nang panggon wisata pantai Watu Ulo Kejamatan Ambulung Sik rame pengunjungnya Tapi poro bakul kuliner nang kawasan iku sambatan Polai, anek rencana pemerintah singkatin Belakukno pengenaan pacik panganan sekitar 10% Padahal, setahunan poro bakul kuliner iki Gak tau dijalui pacik panganan ambik pemerintah Pajak iku dinilai ngabutno poro bakul kuliner Seng enek nang panggon wisata iki Seng akhirnya membani konsumen Dannya program pegratisan wisata ini berdampak Gimana untuk bagi pedagangnya? Dampaknya Kalau untuk pedagang kuliner kan nurun pas Nurun Karena orang yang ditujuh sekarang Jika ke Papua Masya Muma Kalau sudah ke Papua kan gak bisa ke Patulo lagi Begitu Terkait dengan pemberlakuan perencanaan adanya Pajak untuk ini Pajak untuk ke Patulo Untuk Kalau pajak itu Kayaknya keberatan orang pengundung Berdatang Patulo Soalnya Pembeli Upatulo itu Orang-orang lokal-lokal semua Kalau dikenakan pajak Otomatis keberatan Walaupun pajak itu diambilkan dari Si pembeli Malah keberatan Rencananya ada berapa persen? Rencananya akan diambil 10% Bukan keberatan kalau 10% Sebenarnya 1 juta nya 100 ribu Itu yang saya bisa dengar Terus keluhan masyarakat yang mengelola ini Merasa-merasa keberatan Tetapi kalau memang adanya Program pemerintah Untuk wisata ini gratis Tetapi jangan sampai dibobankan kepada Pengelola Kuliner Pengelola warung-warung Tapi setidaknya Jangan digantikan Tapi Diturunkan harga tiketnya Atau jangan sampai Kita dengan wisata gratis Tapi jangan sampai bawa makanan dari luar Itu lebih bagus Buat saya Tapi karena sepertinya ini Untuk pengelola kuliner Dibebankan Untuk pajak Tetapi Untuk pengundungnya Bawa makanan sendiri dari luar Maka kita juga Kita akan berpikir Nanggepi kabar penarian Pajuk kanggu porobakul Nang lokasi wisata watu Lo ambik papu maiki Sekretaris Komisi BDPR di Jumper David Handoko Seto Ngaku Nekwes oleh kabariku Rondino kepungkur Tapi gak kabar bakul Dikon bayar pacu iku Politisi nasdemiki Nyata no Kebijakan ini Perlu dikaji ulang Terus Luwi apik maneh Nek pemkap Amik pengelola papu ma Ngelibat no porobakul Nek katinggai kebijakan Sengkai Tane Amik pajak panganan Jadi menurut saya Pembayaran retribusi Berapa pajak Apa namanya Restoran Itu menurut saya Suatu hal yang wajar ya Jadi Untuk waktu lo papu ma Hari ini Tiket masuk sudah free Kemudian ketika Untuk restoran Atau rumah makan Bisa nanti Dikenakan pajak 10% Ini menurut saya wajar Dan itu tidak dibebankan Kepada Rumah makannya Tetapi dibayar oleh Pengunjung warung Atau restoran Itu sendiri Dan pemberlakuan itu Tidak masih belum semua Artinya Tidak semua pedagang Dianta merata Untuk bayar oleh Pajak Masih 10% Jadi yang dikenanya Ini baru Rumah makan Rumah makan Atau rumah ikan bakar Yang untuk PKL Warung kopi Masih belum Pemerintah masih Masih Mempersiapkan Regulasi yang akan datang Begok Jumper Bambang Sugiarto Lantai ke Aji Jumper 1 TV Ngelaporno